Intro Sebagai fashion stylist yang mengatur orang harus berhadapan di depan orang itu pede Nah kamu pribadi pernah gak sih ngerasa gak pede untuk seorang Karen? Enggak lah saya mah pede-pede aja Karena mungkin saya tau value saya dimana dan kemampuan saya dimana Bukan sombong sih karena saya malah diajarin sama Soeima Lo harus sombong kalau lo tau lo bener Kalau lo bisa gitu ya dan punya ilmunya Jadi saya rasa saya melakukannya selama itu baik dan benar saya bisa lakukan ya saya pede-pede aja Pernah gak sih kak Karen untuk masalah baju pun katakanlah agak ribet gitu loh Enggak? Saya pribadi? Iya Oh enggak sih Saya sih tampang banget mbak Simpelnya adalah semua saya bisa jadikan gaya kalau saya pribadi Saya tidak yang aduh lama banget gitu Kalau misalnya saya ketemu jaket ini saya bisa langsung matchingin sama ini Gampang aja Justru itu jadi modal utama kamu untuk Ya oke Itu perlu dicatoh sih Oke ada lagi? Bo stop sedikit kan soal tentang passionnya Lesti Kekembangannya kan ngikutin Seperti apa sih? Saya tuh sudah styling Lesti 4 kali sebagai stylistnya Lesti Dipercaya kemari Kalau menurut saya Lesti tuh orang yang paling legowo banget kalau di stylingin Dia tuh gak pernah yang ngatur Dia gak pernah yang Kak harus gini Gak pernah Jadi sekali dia minta sama saya langsung jadi langsung dapet gitu Saya langsung kasih gitu Kalau ke Lesti dan Lesti langsung Yaudah kak langsung dipake gitu Tapi karakternya seperti apa mungkin? Dia tuh perempuan banget Dia simple banget Dia gak mau yang aneh-aneh Saya rasa dia adalah salah satu penyanyi dangdut muda Yang melewati milenial Artinya adalah Semua yang dipake sama dia tuh yang zaman sekarang Lesti tuh mengurangi payet-payet, bling-bling dan segala Dia mengurangi sekali Karena mungkin kepribadiannya dia juga gak kesana Kita bisa lihat dari Instagramnya semua juga simple kan gaya-gaya Tapi kalau untuk segi warna dan model Warna dia Warna apapun Tapi biasanya dia maunya lebih ke pastel Lebih yang ya pucet-pucet gitu Karena Lesti dari makeup dia aja kan simple banget kan Kalau dihubung-hubungan dengan hubungannya dia dengan Bilar Mungkin lihatnya seperti apa ini kan sejauh ini kan Hubungannya kan selalu bertemu nih Seperti apa ngeliat? Baik-baik Kalau menurut saya baik-baik aja Mereka seru-seru aja Mereka berdua tuh gak tau ya Kalau mereka punya masalah, punya drama Saya gak pernah ikutan Tapi setiap kali ketemu sama mereka Ya asik-asik aja Mereka gak ada yang Gak ada sesuatu yang aneh Atau terdengar aneh Karena lingkup kerja kita sama Yang semuanya harus Bekerja dengan profesional Dan kelihatannya profesional Tapi dibalik panggung sendiri Untuk style atau fashion Dari keduanya Mas Delano yang Iya, enggak Enggak keduanya Cuma Lesti Kalau Bilar Itu saya gak pegang Tetapi kemarin Karena Bilar jadi salah satu hostnya Di Pop Academy Itu kebetulan sama Kayak janjian nih Gaya saya sama dia gitu Tapi saya gak pegang Bilar Saya cuma pegang Lesti Tapi saat di Lida sendiri kan Fashionnya selalu couple gitu Selalu sama Itu emang sudah di Enggak sih, enggak dikonsepnya Enggak dikonsepin Mereka memang kadang-kadang Minta dari industri Minta warnanya sama Tetapi gak pernah dikonsepin Untuk selalu kayak Barengan gitu Kak, bicara mengenai Kak, bicara mengenai